Assalamualaikum, apa kabar bro, ensis? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kalian lihat permintaan dari Cika, ini pertanyaan yang bagus yang dapat dijadikan sampel, yaitu pemasangan led biru secara seri 4 buah dengan tambahan resistor seri 150 ohm, tapi masih putus, ini sebetulnya sulit untuk dijawab. Oke, kita lihat dahulu rangkaiannya. Di sini saya menggunakan led 3 mili warna biru, dengan spesifikasi tegangan kerja 3V dan arusnya 20 mA. Ini kita misalkan aki motor. Sebetulnya bila tegangan tepat 12V, maka pemasangan led biru secara seri 4 buah tanpa resistor, maka besar arus sebesar 20 mA sesuai dengan spesifikasi led. Sampai di sini kalian harus pahami dahulu. Jadi pengertiannya, spesifikasi led tegangan kerjanya di 3V dan arusnya 20 mA. Maksudnya adalah, bila led diberi tegangan 3V, maka akan mengalir arus sebesar 20 mA. Dan besar arus 20 mA merupakan arus maksimum agar led awet. Hal ini harus kalian renungkan dan pahami, nanti kita buktikan di praktek. Oke, lalu kenapa bisa putus dengan menggunakan rangkaian ini, padahal sudah ada resistor 150 ohm. Artinya dengan adanya resistor, arus yang mengalir pasti di bawah 20 mA. Nanti juga akan saya perlihatkan. Jadi alasan kenapa bisa putus dengan menggunakan rangkaian seperti ini, alasannya cuma satu, pada motor mungkin terjadi tegangan berlebih. Tegangan berlebihnya kemungkinan di atas 30V. Kenapa bisa begitu? Hal ini tidak bisa saya jawab pasti. Karena itu tergantung dari spesifikasi dan keadaan aki di motornya. Lalu bagaimana supaya aman? Dan berapa resistor seri yang digunakan? Hal ini pun tidak bisa saya jawab pasti, karena tergantung dari kendaraan bermotornya. Tapi yang pasti selain menambah resistor secara seri, pemasangan led atau HPL pada kendaraan, pada inputnya, kalian harus tambah IC regulator saja. Yang paling mudah dan simple kalian tambah regulator 7812. Oke, kita lihat spesifikasi regulator 7812. Kalian perhatikan bila menggunakan regulator 7812, tegangan maksimum input bisa sampai 30V, tegangan outputnya akan tetap di 12V, biasanya sekitar 12,5V DC. Jadi khusus kendaraan wajib kalian tambah regulator, karena tegangannya yang berubah-ubah. Oke, kita praktek dengan 4 buah seri led warna biru. Ini resistor 150 ohm. Dan ini led biru seri, 4 buah. Ini pengukur tegangan input. Dan ini pengukur besar arus. Oke, saya beri tegangan input. Tegangan input terbaca 11,2V. Dan arusnya terbaca sekitar... Perhatikan, tegangan input akan saya naikkan sampai 12V. Oke, kita anggap saja 12V. Dan besar arusnya sekitar 7mA. Ini dengan resistor seri 150 ohm. Dan akan saya buktikan, bila led biru dipasang seri 4 buah, dengan tegangan input 12V, maka besarnya arus yang mengalir sebesar 20mA. Ingat hal ini harus kalian benar-benar pahami. Perhatikan, tanpa resistor arus mendekati 20mA. Sekali lagi, hal ini harus kalian pahami. Jadi mantap. Lalu akan saya coba sampai arus mendekati 20mA dengan cara menaikkan tegangan inputnya. Dan perhatikan, besar arus sekitar 20mA pada saat tegangan input sekitar 14,7V DC. Jadi, bila kalian membuat rangkaian seri led biru 4 buah, dan ditambah resistor 150 ohm, dan hasilnya masih putus, artinya pada kendaraan kalian, tegangannya naik melebih di atas 15V, bahkan mungkin lebih sampai 30V. Jadi, untuk amannya, kalian harus tambah regulator 7812, atau step-down mini seperti ini. Oke, kita lihat rangkaiannya. Ini regulator 7812, bisa menggunakan modul step-down. Jadi, kita misalkan tegangan output regulator 12V. Biasanya maksimum sekitar 12,6V. Dan banyaknya led yang dipasang secara seri, bisa 1 buah, 2 buah, dan 3 buah. Dan khusus warna merah, bisa kalian seri 4 buah. Dan cara menghitung besar R1, yang berfungsi sebagai pembatas arus. Bila dilihat dari spesifikasi 3 mili atau 5 mili, saya bagi menjadi 2 bagian saja, yaitu led warna merah, dan led kecuali warna merah. Oke, contoh di sini, bila menggunakan 1 led untuk warna merah, R1 seri disebesar 12 dikurang 2,4, dibagi 20 mA, didapat sekitar 480 Ohm per 4 Watt. Karena 480 Ohm tidak ada di pasaran, kalian bisa ganti yang lebih besar. Jadi, bisa kalian coba pasang 510 Ohm atau 540 Ohm per 4 Watt. Kemudian warna lainnya, kecuali merah, untuk 1 led. R1 seri, 12 dikurang 3, dibagi 20 mA, didapat sekitar 450 Ohm per 4 Watt. Atau yang ada di pasaran, 470 Ohm per 4 Watt. Mudah bukan? Dan untuk led pasang seri 2 sampai 4, bisa kalian lihat pada tabel. Untuk warna merah, 2 led seri R1 sebesar 360 Ohm. 3 led 240 Ohm. 4 led tidak perlu resistor. Untuk warna putih kuning hijau biru, dengan seri 2 led R1 300 Ohm. Seri 3 led 150 Ohm. 4 led, untuk hal ini tidak bisa. Oke, semua resistor berukuran 1,4 Watt. Lebih dari 1,4 Watt lebih mantap. Bila kalian ingin memparalel, paralel rangkaian ini, dan ingat regulator ini maksimum 1 Ampere, atau amannya di 700 mA. Jadi bisa kalian paralel sekitar 20 saja, agar aman. Dan ini berlaku untuk pemasangan led 1 buah, sampai 4 buah secara seri. Dan rangkaian untuk HP L 1 Watt. Besar R1 secara seri untuk HP L warna merah 1 Watt. 12 dikurang 3, dibagi 250 mA. Sengaja saya pilih 250 mA agar awet. Didapat sekitar 36 Ohm, 2,25 Watt. Dan untuk mendapatkan ukuran R, kalian bisa paralel saja, 10 buah resistor 360 Ohm, 1,4 Watt. Kemudian untuk yang lainnya, led merah HP L 1 Watt, dipasang seri 2 buah. R-nya didapat sekitar 24 Ohm, 2 Watt. Dipasang seri 3, R-nya didapat 12 Ohm, 1 Watt. Dan dipasang seri 4, tidak perlu resistor. Dan untuk warna lainnya, kalian perhatikan. Kemudian untuk HP L 3 Watt, yang besar arusnya, saya set di 750 mA agar awet. Oke, kalian perhatikan saja di tabel, keduanya hampir sama atau sama. Oke, sekian praktek kali ini. Bila masih ragu, silakan komen, pasti saya respon. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.